Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya HDXJ kali ini saya ingin bahas cara melihat password yp yang terhubung di perangkat di laptop atau komputer bagaimana caranya langsung saja kita praktikannya yang pertama kita pergi ya kita buka pengaturan ya kita cari pengaturan atau setting sudah terbuka kita langsung pergi ke network dan internet kita klik aja disini nah disini akan ketahuan ya Wifi yang sedang kita gunakan atau yang terhubung cara masuk ke menu network dan internet untuk cara yang kedua disini juga bisa ya langsung di tombol yang bawah ini di bagian Wifi nya kita klik ya kita klik kanan kita pilih network dan internet setting nah disini akan sama saja ya Nah setelah masuk di menu network dan internet kalian pergi ke advent network setting yang ini kita klik aja nah langsung kita pergi yang more network adapter kita klik aja disini ya Nah setelah terbuka disini kita klik sekali kita klik kanan kita pilih yang status ya Nah setelah muncul kita pergi ke wireless properties ya kita klik aja disini Nah kita langsung ke menu security ya kita klik klik yang ini nah yang security kayaknya ini kita yang so karakter kita checklist ya akan ketahuan akan tampil password yang tertera pada perangkat yang terhubung ya di laptop atau komputer caranya sangat mudah ya Oke mungkin sekian dari saya cara mengetahui password Wifi yang terhubung di laptop atau komputer semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen jika ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh